Kita tahu bahwa sindikat Freddy Pratama ini adalah sindikat yang cukup besar. Jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari sindikat Freddy Pratama ini dari tahun 2020 sampai 2023, apabila 1 gram dipakai oleh 5 orang, itu sekitar bisa menelamatkan 51 juta jiwa lebih. Pemirsa Direkturat Tindak Pindana Narkoba Baris Krim, Polri membongkar sindikat narkoba jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Indonesia, Freddy Pratama. Tak main-main, dalam operasinya polisi menangkap 884 tersangka kaki tangan jaringan Freddy Pratama. Polri pun mengerahkan pasukan bernama Escobar untuk memburu burunan kakap itu. 10,5 triliun rupiah, itulah hitung-hitungan Polri soal total aset hasil jualan barang haram Freddy Pratama. TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan Pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Kemudian barang bukti yang diamankan, yaitu dari barang bukti tidak binatang asal, jumlah aset ditita dari TPA sendiri 55,02 miliar, terdiri dari, kalau itu kalau diuangkan, sabu sebanyak 10,2 ton, ini sebagian besar sudah dimusnahkan, karena ini kasus dari tahun 2020 sampai tahun 2023, dan sekarang tersisa ada 120 kilogram yang belum dimusnahkan. Kemudian ekstasi sebanyak 116.346 putir, sudah dimusnahkan juga. Kemudian uang tunai sebanyak 4,82 miliar, saldo di rekening di 406 rekening yang diblokir sendiri 28,7 miliar. Kemudian kendaraan sebanyak 13 unit, dan bangunan ada 4 buah unit. Sedangkan dari tindak pidana pencucian uang, jumlah aset yang disita dari TPPU dan Baris Green Polri, estimasi sekitar 111 miliar, berupa aset tanah dan bangunan, kemudian 109 rekening perbankan, 8 unit kendaraan, dan juga masih ada aset Freddy Pratama yang di Thailand. Terungkapnya sosok Freddy Pratama bermula ketika pihak polisi menerima 408 laporan kasus narkoba sepanjang 2020 hingga 2023. Layaknya puzzle, polisi menyusun satu persatu kasus narkoba yang seluruhnya bermuara ke jaringan Freddy Pratama. Masih segar diingatan, pengungkapan kasus peredaran narkoba yang dilakoni Oknum Perwira Polres Lampung Selatan AKP Andri. Usut punya usut, AKP Andri diketahui terafiliasi dengan jaringan transnasional Freddy Pratama. Dalam pengembangannya, seorang selebgram asal kota Palembang, Adelia Putri Salma juga ikut terseret. Tata seluruh tersangka jaringan dari Senikat Freddy Pratama. Untuk nama-nama, rekan-rekan mungkin bisa saya kasih tahu inisialnya ya. Selebgram merupakan APS 25 tahun, selanjutnya AAN 44 tahun, dan WW 31 tahun. Maka tak heran, terbongkarnya jaringan narkoba yang dikendalikan pria dengan nama sambran The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit ini sebagai pengungkapan terbesar Polri. Kendati telah menyita aset senilai 10,5 triliun rupiah, Polri hingga kini belum beringkus Freddy Pratama lantaran masih buruk. Operasi Escobar Indonesia buatan Polri pun dibentuk. Freddy Pratama mulai diketahui berada di Thailand. Namun polisi Thailand mengetahui Freddy sudah meninggalkan daerahnya dan mengantongi tujuan gembong narkoba itu. Royal Thai Police dan Polri pun sudah mengantongi informasi keberadaan Freddy dan berstrategi menanggap bandar narkoba kelas kakak itu. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!